Orang-orang seperti kita tidak pantas mati di tempat tidur, ucap Shoggy suatu ketika. Benar saja, aktivis tersebut tidur dalam keabadian di Gunung Semeru. Dan sungguh, hidup bahaya seperti Shoggy atau Christopher McIndles jauh lebih baik daripada hidup aman tapi terbelenggu dalam penjara kota. Ya, kita di penjara, kita percaya. Baiklah, kau bisa saja pergi untuk mengejar impianmu sekarang juga, detik ini juga. Tapi, dirimu malah memilih untuk berbaring di kamarmu yang hangat, membaca tulisan ini dalam kenyamananmu. Kau lupa bahwa di luar sana ada petualangan yang menantimu untuk menjadi manusia, untuk membuatmu sadar bahwa dirimu bukan mesin yang mesti sekolah, kuliah, lalu mati, tanpa pernah mengerti kenapa kau dikirim ke muka bumi.